Intro Kalau sekarang saya boleh ngomong begini loh Kira-kira maaf gak Para penceramah-penceramah yang mengatakan setan itu bisa melihat setan gak? Bisa mengenali setan gak kira-kira? Saya rasa itu menurut saya mestinya harus Intro Di konten sebelumnya Panjenengan pernah mengatakan tentang gerakan leluhur Nah ini gerakan leluhur yang dimaksud seperti apa Mbak? Tapi, tapi, uluh salamun yuk Gerakan leluhur Kita kan harus berkaca ya Ngilau Ngilau itu apa itu? Bercermin Harus berjermin dari fase ke fase pada sejarah Kita memetik dari Mataram setelah Mataram itu apa? Kauripan namanya Runtuhnya Mataram Kekakuripan itu Mataram Sanjaya Bukan Mataram Kemar Dan Selendra Malatama Mubarada Tiga ini Terus Ini bertapa juga gitu loh Maksudnya ini keterangannya bertapa juga Terus Runtuhnya 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 Kauripan Menjadi Kediri Nah Ini Akses yang Masuk ke situ adalah Saya pernah mengatakan dalam sebuah konten Jadi Awal mula tanah Jawa Kedunungan Apa? Darah Jawoto Darah Dewa yang bisa menapak ke bumi itu Adalah Sri Haji Joyoboyo Artinya Disitu ada gerakan leluhur kadewatan Kembali lagi Dewa itu bukan yang membuat hidup Ya Tapi Dewa ini juga makhluk Turunan dari Anwar Sayyid Anwar Gitu loh Turunan abisis gitu Yang bermula dari Manusia yang Takut mati Sehingga bertapa Karena itu Diijabah Atau dikabulkan oleh Tuhan Sedikit saya ini Mengulas Dewa Kalau kamu Jadi manusia Enggak mati Ya bukan manusia Namanya gitu loh Maka Kamu bisa tidak mati Tapi Tempatmu bukan di bumi Terus dikayangan Itu awal mula Dewa Artinya Sri Haji Joyoboyo Kelihatannya tunggal Tapi didukung oleh Gerakan leluhur yang Apakah Dewatan Sifatnya seperti itu Terus Dari Singosari Kediri Singosari Ken Arok Dengan Lok Gawa Ya Dari Desa Pangkur Pendidikannya itu Kurang lebih Terus lagi Itu kita petik dari Majapahit Arya Wira Raja Lalu lagi Raden Wijaya Didukung oleh Yang lainnya Terus lagi Dari Majapahit Ke Mataram Panaman Sinopati Itu runtuhnya Majapahit Yang Itu oleh Oleh Demak gitu Dimana Diruntuhkan Leluhur putranya Akan Diganti Asas Istilah sekarang Itu Adalah Gerakan Leluhur Nusantara itu Ada di Jurumertani Kia Genkiring Ya Terus Pemanahan Yang tumbuh Panaman Sinopati Sebelumnya Gerakan Leluhur Bunuh Nusantara Berawal dari Jokotaru Terus Sampai dengan Kia Gengselo Kita petik dari Kia Gengselo Artinya Kia Gengselo ini Adalah Petapa Yang Konon ceritanya Sampai bisa menangkap Petir Begitu Hari Lintar Ditangkap Artinya Saya akan mengatakan Bahwasannya Gerakan Leluhur Nusantara itu Akan memegang Negara itu Berdasarkan Kepada Laku Tapabrata Sekali lagi Saya katakan Gerakan Leluhur Nusantara itu Akan Memikirkan Sebuah Bangsa Nusantara ini Berawal dari Topo Broto Atau Sepi Pampri Menyepi Pampri Mendapatkan Nugrahan Gusti Barulah Rame Gawih Temankan Setelah itu Muncul lagi Bung Karno Itu juga Gerakannya adalah Gerakan Kadewatan Artinya Leluhur Para Dewa Mendukung Bung Karno Sekarang Posisinya Leluhur Nusantara Yang saya Maksud Gerakan Leluhur Nusantara Sedang Bergerak Sedang Bergerak Dari Saya pernah Rapat Dari Kepang Barat Barat Harus Selektif Sekali Kolektif Sekali Siapa Yang Masuk Tidak Boleh Seperti Yang Dulu Sehingga Bahkan Lampu Kemarin Saya Dimatikan Kalau Malam Sehingga Yoni Ini Ini Saya Akan Kembali Lagi Apakah Selama Sebelum Mereka Lampu Ini Berarti Tempat Itu Benar Benar Kosong Nis Saya Demikian Lalu Bagaimana Dengan Orang Yang Mengaku Ya Kalau Mengaku Bisa Bisa Saja Mas Tapi Saya Tidak Berjalan Sama Tapi Di Aku Atau Tidak Itu Orang Mengaku Bisa Tapi Diakui Atau Tidak Itu Kan Urusannya Lain Terus Mengakui Dan Diakui Belum Tentu Disahkan Ini Yang Saya Maksud Sah Menurut Manusia Belum Tentu Sah Sah Menurut KPU Belum Tentu Sah Menurut Lelugur Menurut Alam Mayak Menurut Bukan Ini Yang Saya Maksud Lih Saya Gerakan Lelugur Nusantara Ini Setelah Rapat Dari Kepanggilan Nasional Ini Akan Menggerakan Ya Akan Menggerakan Putra Putri Prajan Nusantara Yang Nguditubuh Nguditubuh Itu apa ya Nguditubuh Ini yang Kaum Yang Memperhatikan Kepada Kepada Gerakan Gerakan Lelugur Ya Kepada Gerakan Alam Ini Untuk Bisa Menata Kembali Artinya Njejeri Njejeri Itu Sama Juga Dengan Mandegani Mandegani Itu apa Itu Kalau Bahasa Jawa Itu Memang Susah Di Mandegani Mengatasi Bisa Dibahami Enggak Mengatasi Situasi Mandegani Cara Ibaratnya Kalau Kalau Istilah sepak Pola Itu Ofisial Mandegani Perwet Terentengnya Kesulitannya Apanya Dipandegani Diatasi Ibarat Untuk Mandegani Posisi Gerakan Lelugur Nusantara Ini Dia Dalam Posisi Sekarang Ini Para Satria Ini Dia Para Satria Yang 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 Akan Didukung Oleh Lelugur Ini Masih Dia Tidak Seperti Gerakannya Aryo Penangsang Maksudnya Gitu Bisa Dipahami Runtuhnya Majapahit Maaf Ini Secara Anunya Aryo Penangsang Itu Wah Dipublikasikan Oleh Para Wali Oleh Para Wali Ini Aryo Penangsang Ini Aryo Penangsang Sementara Di Satu Sisi Ya Dengan Seloh Malah Jadi Itu kan Ngacul Gitu Bisa Bisa Dipahami Ini Jadi Ketika Demak Ini Akan Mendeklarasikan Secara Nusantara Artinya Anu Nusantara Dengan program Membuat Tentunya Membuat Jago Untuk Dalam Dalam Melangsungkan Pemerintahan Demak Dengan Ya Tidak Bisa Dipungkiri Ini programnya Kan Sarehat Tertentu Gitu Ini kan Mumbat Jago Jagonya Ini kan Aryo Penangsang Telah Dideklarasikan Secara Besar-besaran Seperti Kemarin Pak Jokowi Ada yang Mengatakan Pencitraan Pencitraan Ya Pencitraan Itu kan Sudah Full Gitu Caranya Loh Ini Kalau Gerakan Lalu Gunung Santai Yang saya Maksud Ini Adalah Diam Diam Bukan Berarti Tidak Peduli Diam Bukan Berarti Takut Tapi Menyusun Konsep Tertentu Diam Bukan Berarti Tidak Peduli Diam Bukan Berarti Takut Tapi Menyusun Konsep Tertentu Yang Tentu Saja Ini Apa Cara Saya Dapat Mimpi Gitu 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 Gak Usah Itu Membaca Kitab Yang Tersembunyi Nanti Saya Akan Babarkan Dalam Konten Tentu Jadi Membaca Kitab Tersembunyi Artinya Mensimetriskan Kehendak Allah Kehendak Alam Dan Kehendak Manusia Ini Disimetriskan Dulu Artinya Mencari Irhan Dulu Dari Tuhan Yang Esa Kehendak Nya Ini Pada Zaman Sekarang Tahun 2020 Sampai Tahun 2026 Ini Kan Terprogram Terprogram Oleh Alam Oleh Allah Ini Posisi Leluh Bunuh Santara Gerakannya Sedang Mengumpulkan Ini Lalu Telah Mengumpulkan Melalui Jasad Manusia Nanti Keluarnya Yang Tanpa Disangka-sangka Jadi Gerakan Leluh Bunuh Santara Dengan Kata Lain Sedang Membentuk Sedang Membentuk Parasatria Nusantara Ini Yang Betul-betul Kinodrat Yang Betul-betul Libarannya Tanpa Pampli Keterusannya Untuk Bisa Membawa Wahyu Nusantara Ini Artinya Memang Gerakan Leluh Nusantara Lain Dari Yang Lain Tidak Mungkin Harus Begini Harus Begini Revolusi Dan Kita Kembali Kepada West Web Sunan Itu kan Membunuh Pengging Kiagen Pengging Dalam sejarahnya Ini loh ya Dalam sejarahnya Kiagen Pengging Adalah Bapaknya Joko Tingkir Eh Ya kan Diaku oleh Dalang ini Kan Oleh Kitingkir ini Makanya Putranya Kiagen Pengging Ini Diasuk oleh Kiagen Tingkir Dinamakan Joko Tingkir Nah Ketika itu Anak Katipati Dari Handoyo Diningrat Apa siapa itu Handoyo Ningrat Itu Handoyo Ningrat Dari Pengging Diasuk oleh Kiagen Tingkir Oleh Dalang Tingkir Ini Ya Ini kan Mustahil Keliatannya Hanya Seorang Dalang Akan Akan Bisa Mengasuk Bisa Mengasuk Sosok Sultan Pajang Begitu Sosok Cangon Raja Maksudnya Raja Pajang Kan Joko Tingkir Lah Yang saya Maksud Zaman Sekarang Ini Era Sekarang Ini Leluh Bunuh Santara Diam Entah Dimana Dan Bagaimana Itu Cara Mengasuknya Tapi Ini Sudang Membentuk Masa Caya Begitu Jadi Ketika Kiagen Pengging Berbunuh Ya Keboko Nongo Keboko Nongo Ini Terbunuh Oleh Sunan Kudus Dalam Sejarahnya Literasinya Lalu Ini Punya Anak Namanya Joko Tingkir Karena Diasuk oleh Dalang Tingkir Ini Lalu Lalu Seorang Dalang Yang Saya Maksud Mengasuk Anak Kok Sampai Bisa Menjadi Sultan Pajang Ini Kan Keliatannya Masuk Agal Maksud Saya Sementara Aryo Penangsang Bisa Dipahami Dukungan Jelas Keturunan Raja Duma Didukung Oleh Para Wali Ternyata Lebih Menang Artinya Lebih Diakui Oleh Masyarakat Dan Oleh Alam Ini Lebih Diakuinya Joko Tingkir Sehingga Joko Tingkir Adalah Penerus Demak Dari Demak Kepacang Yang Saya Maksud Bisa Dipahami Artinya Gerakan Lalu Gunus Santara Ini Diam Laksana Joko Tingkir Ini Joko Tingkir Ini Yang Diasuk Oleh Dalang Tingkir Ini Yang Membentuk Ibaratnya Membentuk Karebet Ini Sampai Menjadi Sultan Pancang Inilah Gerakan Lalu Gunus Santara Saat Ini Sepulang Dari Sepulang Dari Pulau Karangkeling Ini Tentu Sudah Akan Menampak Menempati Orang Orang Tertentu Yang Telah Terkodrat Yang Telah Terlisensi Hasil Dari Rapat Sana Siapa Saja Yang Akan Dibentuk Yang Akan Muncul Bisa Mandegani Atau Bisa Mengantri Situasi Sekarang Yang Nantinya Kurang Lebih Kalau Dalam Konten Saya Ini Nanti Memiliki Sabda Maha Cipta Bukan Pencipta Sabda Maha Cipta Yang Nantinya Umpamanya Corona Dengan Hanya Satu Sarat Ibaratnya Atau Dengan Kata-kata Saja Corona Akan Selesai Gitu Sudah Ibaratnya Teratasi Terus Lagi Nanti Kepelikan Ekonomi Nanti Mungkin Hanya Dengan Sabda Dengan Cara Seperti Ini Mungkin Teratasi Begitu Dimana Dan Bagaimana Tentunya Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Pulgar Jelas Itu Secara Pulgar Dimana Bagaimana Cara Membentuknya Siapa Orangnya Ini Semua Masih Terkategi Kalau Dalam Anunya Mungkin Ini Kategorinya Yang Mungkin Didampakkan Sebagai Satropining Itu Mungkin Sedang Ditempa Ya Sudah Ditempa Tinggal Mendudukan Sabda Mahacita Ini Lalu Maaf Tanya Apa Gerakan Lelukur Tersebut Tadi Itu Termasuk Bergerak Di Sisi Alam Juga Bagaimana Karena Lelukur Itu Hasil Tapa Berata Saya Mengatakan Jadi Lelukur Nesantara Gerakannya Ini Gerakan Tapa Berata Dulu Menggabai Ilham Baru Menata Negara Baru Menata Bangsa Makanya Dijuluki Darah Ningrat Kalau Sekarang Saya Boleh Ngomong Begini Kira Maaf Tata Terang Terangan Saja Para Penceramat Penceramat Ketugahan Yang Mengatakan Setan Itu Bisa Melihat Setan Enggak Bisa Mengenali Setan Enggak Kira-kira Saya Rasa Itu Menurut Saya Mestinya Harus Pakai Kata Tidak Tidak Atau Tame Menurut Kata Guru Saya Menurut Al-Quran Setan Ini Ada Tapi Seolah-olah Sekarang Pencerama Sekarang Kan Seolah-olah Bercerita Setan Adalah Apa Yang Terputuk Adalah Yang Terputuk Seolah-olah Sudah Mengetahui Setan Yang Saya Maksud Jelas Enggak Tapi Ini Tentu Saja Menurut Saya Kurang Berkat Kurang Teridu Oleh Allah Kurang Teridu Oleh Allah Yang Saya Maksud Leluhur Jawa Ini Kalau Mau Berkata Setan Mestinya Setidaknya Dimensi Setan Itu Bisa Tahu Dulu Jangan Mengatakan Gandar Setan Tapi Tidak Tahu Kira-kira Begitu Artinya Saya Ingin Mengatakan Bahwasanya Yang Saya Maksud Gerakan Leluhur Ini Sebelum Kamu Berkata Setan Kamu Harus Tahu Dimensi Setan Sebelum Kamu Akan Menata Negara Yang Dimaksud Kamu Harus Tahu Kronologinya Negara Jangan Pernah Berharap Yang Saya Maksud Indonesia Itu Akan Bisa Diatur Oleh Aliran Baham Tentu Atau Sarai Tentu Jelas Tidak Mengenai Yang Demikian Tapi Nasionalisme Nanti Kalau Bicara Nasionalis Mungkin Arahnya Kepada PKI PKI Sebelum Kamu Mengatakan Memastikan Bahwa Itu PKI Kamu Harus Tahu Dulu Apa Misi Dan Visi PKI Setelah Itu Mestinya Tidak Serta Merta Di Perangi Beraya Nurik Mestinya Yang Saya Maksud Demikian Artinya Makanya Kalau Dulu Bung Karno Itu Sempat Masa Kom Yang Akhirnya Menjadi Keliru Paham Tapi Bukan Berarti Seapro PKI Itu Bukan Sepertinya Menurut Saya Seala-ala Sejelek 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 Sebagus Sebagus Semanusia Ada Sejelek Dan Begitupun Organisasi Ini Komunis PKI Organisasi Mas Kalau Letrasinya Ibaratnya Pedomanya Ibaratnya Itu Kita Lobby Oh Enggak Kalau Yang Ini Enggak Tapi Kalau Yang Ini Setuju Maksud Saya Kan Pasti Ada Baiknya Mungkin Di bidang Sosialnya Mungkin Di bidang Apanya Tidak Serta Jendro 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 Yang Ibaratnya Yang Mengaku Benar Justru Yang Salah Yang Salah Itu Yang Mengaku Salah Itu Justru Yang Benar Artinya Yang Mengatakan Kafir Itu Yang Mengatakan Justru Yang Kafir Tapi Yang Mengaku Kafir Itu Justru Yang Tidak Kafir Bisa Jadi Seperti Itu Nah Ini Sekilas Artinya Posisi Luh Nesantara Intinya Artinya Gerakan Luh Nesantara Bertapa Walaupun Tidak Terkodifikasikan Tapi Menselaraskan Jalurnya Ilhamnya Lalu Nanti Akan Menapakkan Ini Gerakan Luh Nesantara Mungkin Menapakannya Ini Antara Tahun 2021 Nanti Sampai Dengan Tahun 2026 Setidaknya Ini Akan Terwujud Tatanan Dunia Baru Menurut Saya Tatanan Dunia Baru Mungkin Kalau Disimetriskan Dengan Dulu Prasetianya Punggarno Menata Dunia Baru Dengan Tatanan Pantasila Artinya Mungkin Ini Akan Bisa Terwujud Antara Tahun 2021 Sampai Dengan 2026 Artinya Prosesnya Maksimal Itu Adalah 2021 Sampai Dengan 2026 Nisa Sudah Terwujud Ini Artinya Gerakan Leluhur Ini Memang Tidak Kelihatan Diam Tapi Bukan Berarti Tidak Keduli Nanti Kan Ada Pertarungan Benar Dan Benar Bukan Salah Dan Salah Manusia Semua Mengaku Benar Setelah Pertarungan Benar Dan Benar Barulah Nanti Posisi Yang Dibentuk Oleh Leluhur Ini Gerakan Leluhur Ini Akan Memunculkan Siapa Yang Diduduki Oleh Ibaratnya Kalau Saya Meyakini Bung Kan Loh Akan Duduk Kepada Siapa Nanti Akan Nampak Begitu Jadi Intinya Gerakan Leluhur Nusantara Itu Tidak Nampak Sebelum Terjadi Sebuah Goro-goro Dan Lalu Dia Akan Mengatasi Atau Bisa Mengatasi Itulah Nanti Yang Kasuh Nyatanya Gerakan Diam Tapi Yang Yang Nyatanya Bukan Gerubi Korang Ngerti Rembuk Terima Kasih